Jadi sebenernya aku udah bikin dari November tuh aku udah bikin Aku, karena aku setiap kali bikin lagu itu selalu di kamar dan selalu pake instrumen Jadi selalu ada, udah sediain voice memo dulu gitu Konsepnya dari aku juga, seperti video-video sebelumnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang lagi teman marah Wah, belum berhenti ya ianya ya Aduh, gimana nih? Udah makan siang apa teman marah? Agak keburu-buru nggak? Kalau teman marah lagi agak keburu-buru, sama kayak bintang tamu kali ini Di studio kita sudah ada Raisa Anggiani Ini kali keberapa, inget nggak? Ingat, eh, ingat Lima berarti Iya, betul Kan single aku juga baru lima Jadi dari awal single, dari awal keluar, yang dulu berdua segala macem Sampai sekarang, kesini terus terima kasih loh Terima kasih juga, sudah selalu Tapi bener loh, mungkin di tiap radio pasti hasilnya beda-beda Kalau kakak tuh setia banget gitu, selalu ada Karena memang penyiarannya cuma saya disini Tidak dong, nggak dong Tapi emang yang kakak gitu Apalagi enak kan, ngenalinnya Nggak ada rambutnya kan gitu kan, maksud anda Aduh Tadi tuh ya teman marah pas masuk studio, saya bilang Raisa, kamu nambah tinggi ya? Tumbuh ya kamu gitu? Pastilah tumbuh, pasti tidak Tidak setiap tahun gitu ya Aduh Kenapa tadi saya bilang terburu-buru teman marah? Karena ternyata Raisa ini masih melakukan kewajipannya Sebagai seorang mahasiswi Mahasiswi Jurusan? Ilmu komunikasi Ilmu komunikasi dari sebuah universitas di Jakarta Karena tadi doi ini, apa? UTS dulu UTS dulu Waduh, gimana tuh? Coba ceritain dulu dong UTSnya gimana? Ceritain gimana ya? Sangat memusingkan Tadi UTS apa? Mata kuliah apa? Mata kuliah komunikasi visual sama bahasa Indonesia sih Tapi maksudnya tetap saja gitu Banyak analisis, analisa yang segala macam Jadi bukan based on teori aja Tapi kita juga perlu berpikir ulang Kayak gitu-gitu Dan ya cukup ngedrain ini saya Karena aku mulai dari start Dari jam setengah 8 pagi Ulangannya gitu Jadi ya udah dah Pokoknya kita semangatin aja gak sih? Kayak lakunya jalanin aja gitu Jalanin aja Berarti memang masih online ya? Masih online Tapi kemarin tuh sebelum UTSnya sempet hybrid gitu Jadi kalau yang bisa masuk offline gitu Oke ya mudah-mudahan lah segera membaik ya teman Mara ya Amin Karena kan Justin Bieber mau konser Masa nanti nontonnya online? Kakak nonton Aku kan beli bers banget ya Oh iya Lagu Justin Bieber yang aku tau tuh Baby Baby versi akustik Oke Baby versi unplugged Jangan Baby Romeo Bukan Beda lagi Beda itu orang Udah beli tiketnya Bentar lu Raisa salah satu ini gak sih yang exciting gitu? Aku excited Oke Tapi setelah makin kesini Maksudnya bukan karena Justin Bieber Tapi karena Udah banyak banget Pasti nih kalau war tiket Pasti bakal Aduh kalah nih Kayaknya banyak banget yang langsung Dan bener aja kan Satu jam atau berapa jam Kemudian langsung Sold out Sold out Jadi Berapa yang berapa ini? Jadi muncul lah beberapa Calo-calo atau orang yang Apa ya Resel lagi Dan itu jadi harga mahal sekali Jadi saya tidak tahu ya Mungkin bisa jadi Mungkin juga enggak Salah satu yang sempet terkena demam ini gak sih Raisa? Demam Justin Bieber dulu? Iya aku sempet kayak beli DVD-nya Kayak ngeliat tour di segala macem Kayak pengen banget Tapi dulu masih kecil banget kan Kayak Gak bisa juga ikut-ikutan tournya langsung Sebenernya kan 2011 tuh sempet datang tuh Justin Bieber tuh Kalau gak salah My World Tour Kalau gak salah Bentar 2011 itu Aku umur berapa? Umur berapa? Empat Satu Eh gak tahu deh Masih muda lah ya Masih muda 10 tahun apa berapa tahun Wow ya Waduh Tapi sekali lagi terima kasih ya Raisa diantara kesibukannya Apa Menjadi mahasiswi Masih sempet dan mau ngobrol Dan kali ini Lagu terbarunya Ini oke sekali teman-teman Ada bagian lirik yang Saya Aduh harusnya saya tuh bikin lirik itu Jadi itu ada Oh udah dengerin? Udah dong Yang ada surut-surutnya itu Udah dengerin dong Surut-surut ya Terus Jadi gini Raisa Ukuran saya lirik bagus itu adalah Kalau lirik itu berhasil bikin saya Wah harusnya saya tuh yang bikin lirik itu Oh gitu Nah terus Kan di lirik kau rumahku ini Ada pengalaman lirik Aku tidak mau pulang Ketempat yang bukan engkau Aduh itu tuh Aduh boleh gak sih itu Aku aja yang bikin itu Terima kasih loh Aduh kau rumahku teman Mara Yang rilis 2 bulan yang lalu Eh Januari ya Januari tuh Iya Berapa bulan lalu? 2 bulan lalu? 2 bulan kan ini Maret Oh iya ya Maret oke Mau ke 3 bulan lah ya Iya Sejauh ini Sudah ada akustik versionnya juga ya Yes Raisa ini lagu liriknya Lirik lama Stok lama Atau baru Beneran kamu bikin Jadi sebenernya Aku udah bikin Dari November tuh Aku udah bikin Liriknya? Yes Dan menggudupannya langsung aku present Ke label aku Karena aku kayak ngerasa Ini lucu aja gitu Oke Dan aku kan sebelumnya kan Emang bilang Dan emang udah Selalu rilis-rilisnya itu tuh Yang mungkin Yang kesemi-semi galau Yang emang sedih Segala macam Iya kan Maksudnya kayak yang emang Tentang patah hati Heartbroken Aku belum Pernah rilis lagu Yang emang tentang cinta dan bahagia gitu Jadi akhirnya Aku memutuskan Oke ini Adalah momentumnya Mungkin ini adalah lagu yang gemas Untuk aku rilis juga Dan akhirnya mereka Label aku pun approve Dan tadi itu mau dirilis Pas Desember Oke Tapi karena mungkin Desember pada holiday time Oh iya benar Jadi akhirnya kita Memutuskan untuk rilisnya Januari Sebagai pembuka tahun Oke Kalau misalnya teman Mara Lihat ya Di Kanal Youtubenya Raisa Anggiani Ini ada Sekalian saya mau nanya juga nih Ada apa nih Raisa Jauh-jauh ke Cianjur Selatan Itu tuh dalam rangka apa sih? Ini sebenernya dalam rangka Sebenernya aku kolaborasi juga Dan mereka itu juga pengen Sekaligus Apa ya Mewakili tempat-tempat Yang mungkin masih underrated gitu Di Pelasok-pelasok Indonesia Yang mungkin bisa juga Dikunjungin sama orang-orang gitu Karena kan turis mungkin Tertariknya sama yang udah Tahu-tahu aja gitu Kayak Bali Segala macem Yang udah selalu ada di media gitu Dan Oke Mereka pengen aku tuh Juga mewakili untuk Oh Ngasih tau juga Ini ada loh tempat seperti ini Dan mungkin bisa jadi Salah satu destinasi Untuk meleka liburan mungkin Dan emang Tempatnya cantik banget Tapi sejujurnya Untuk mencapai kesana itu Effort ya Effort sekali Itu kalo gak salah Sembilan jaman Dan itu aku pake mobil Aku pake mobil Jadi emang Agak mengures Tapi It was worth it Dan aku suka banget Sama hasilnya Dan Iya ya Quite beautiful Saya aja gitu Yang tinggal di Jawa Barat Gitu ya Raisa Gak tau kalau itu Tadi Cianjur Selatan Kakak harus kesana Kapan-kapan sih Karena itu masih bener-bener Asri banget Yang gak ada Sampah sama sekali Dan orang-orangnya juga Yang masih Maksudnya bener-bener Yaudah masyarakat desa yang Yaudah tinggalnya tuh Yaudah mereka aja gitu Jadi gak ada Masuk apa ya Modernisasi mungkin ya Iya ya betul Jadi masih clean banget Dan aku ngerasa kayak Itu tempat yang cocok mungkin Untuk bisa jadi healing Wah itu ya Jadi bener cocok Sesuai sama Similar sama Lagunya Kau rumahku tuh ya Bercerita tempat Dimana Nah rumah menurut Raisa Orang kah Atau tempat kah Gitu Itu bisa jadi Kalau misalnya disini sih Aku analoginya Sebagai orang ya Orang Tapi Itu bisa juga Jadi universal sih Maksudnya gak perlu Pasangan juga Bisa jadi keluarga Bisa jadi sahabat Bisa jadi diri sendiri Adalah rumah kita sendiri Itu dia pastikan Yang pertama Pokoknya tempat ternyaman Tempat teraman Dimana kita ngerasa Feel secure And feel love By them Gitu Aduh Aduh Harusnya interview kayak gini Itu malem-malem ya Biar lebih Mendalam ya Biar lebih mendalam Harusnya Tapi gak apa-apa lah ya Gimana kalau kita dengerin dulu Kau rumahku Abis itu kita tanya Emang Siapa sih rumahnya Raisa Anggiani Gimana tuh Teman marah Mataharinya Tuh langsung mendung Raisa kamu nyadar gak Tiap kamu kesini Gloomy aja Iya sih Masa dari tahun-tahun lalu Ada apa ya Gak apa-apa Mendukung suasana kita Mungkin kayaknya Lebih manjur kamu Daripada pawang hujan Sebenernya aku Jangan Gitu Di langit ada AC besar ya Oh iya Nonton podcastnya ya Nonton podcastnya ya Saya mah tinggal dibuntungin doang nih Tangannya Biar kayak itu Oh iya betul Aduh Kau rumahku ini berarti Kalau dihitung-hitung dari awal Ini adalah single kelima ya Single kelima Wow Nyangka gak sampai sejauh ini Raisa Perjalanan bermusikmu ini Nyangka Wow Kenapa nyangkanya Maksudnya aku gak nyangka tentang Seberapa aku bisa Oh dapet ini Maksudnya kayak Oh ada yang suka lama Gugung segala macam Tapi maksudnya aku nyangka Kalau aku akan Terus menerus Menelurkan Release dan konsisten Dalam hal ini gitu Karena emang tujuan aku Kedepannya juga akan seperti itu sih Mungkin gak nyangka Kalau misalnya aku malah berhenti Gitu Ah iya betul Berarti Raisa masih ini ya Apa Menemukan kesenangannya Disitu ya Kesenangannya disini Betul Raisa ini kan Terakhir kita ketemu Tahun lalu kali ya Tahun lalu Itu juga udah Di pertengahan Jadi lama banget ya Gak kesini gitu Ada banyak sekali Perkembangan musikal Cara nulis lirik gitu Saya tuh tadi Sampai Nanya lo teman marah Lagi baca apa sih Kamu pas nulis lirik Kau rumahku ini Apa yang terjadi Di Di setelah waktu itu Raisa Apa yang terjadi Mungkin bisa Apa ya Namanya juga Anak remaja gitu Yang dimana baru-baru Bukan baru-baru sih Maksudnya kita pasti Bakal nemuin loops Dimana yang aku bilang Kayak kehilangan orang Terus abis itu Apa Mengikhlaskan Terus fase ketemu orang lagi Terus oh ini orang bisa jadi rumah aku Terus abis itu Enggak segala macam Dan mungkin waktu itu Lagi ada euforianya Lagi seneng-senengnya Dan yaudah Akhirnya aku menuliskan Masa-masa itu gitu Masa-masa mungkin Yang bisa aku bilang Kalau disini tuh Fase PDKT-nya gitu Yang dimana tuh Menurut aku PDKT tuh Fase termanis gitu Dimana kita tuh masih belum ini ya Masih belum tau Seberapa satu sama lain Seperti apa Effortnya masih sama-sama banyak Energinya sama-sama nyambung Terus aku ngerasa disini Dua-duanya Saling apa ya Bisa ngasih Cinta dan kebaikan lah Atas satu sama lain gitu Dan aku merasa itu Hal yang lucu Yang perlu orang-orang juga kenang Yang walaupun orang udah pacaran Tapi oh Rata dulu ada ya Detail-detail kecil Dan hal-hal kecil Yang bisa kita Kenang dan memorize lagi gitu Ya letupan-letupan Ya letupannya tuh mungkin Gak gede Tapi kecil Tapi dih Ada itu dih Iya bermakna banget gitu Dari setiap actionnya gitu Dan aku pengen setiap Apa ya Pergerakan Sini orang mungkin Itu bisa jadi hal yang aku romantiskan gitu Gimana ya Romantisasi Romantisasi Wow ada Indonesia nya ya Aku gak cek Romantisasi Iya kayak gemes aja gitu Lucu Oke Raisa saya tuh penasaran sama Proses musikalnya gitu Saya tau Raisa bisa main gitar gitu Cukup mahir bermain gitar Ketika menemukan Ini kan berarti dari tulisan dulu ya Iya dari tulisan Iya kan Aku dua-duanya langsung Oh jadi ketika Spontan Oke Jadi ketika proses kreatifnya muncul Nada sama Nana-nanya sama liriknya langsung dinyanyiin Iya Tapi sebenernya mungkin awalnya banget yang kayak Terus kayak Terus langsung kayak Gemar sekali Jadi sekalian nyari Naik-naiknya itu Aku langsung Kalian sembari ngomong Walaupun mungkin beberapa kali kayak Ganti lirik A Ganti lirik A Tapi yang penting udah ada bagannya Nada nya segala macem gitu Nah Pernah gak nih Raisa Apa Kayak lupa gitu Nah kan Kita sebagai yang musisi itu kan Kadang suka gemes Nanti aja deh Ngingetnya Gue inget kok apalagi kalau di motor tuh Nanti aja deh Nanti aja deh Nah itu tuh Saya sering kali gitu Kehilangan Saya nyebutnya nada emas gitu Yang Aduh kan lupa lagi Kalau Raisa pernah gak sih mengalami kayak gitu Aku Karena aku setiap kali bikin lagu itu Selalu di kamar Dan selalu pake instrumen Jadi selalu ada Udah sediain voice Not Voice memo dulu gitu Karena aku orang tau banget Sadar lupaan parah gitu Even udah di voice memo aja Bisa aja abis itu lupa Jadi kayak Ya udah tetep siap sedia Mungkin kalau lupa sering Tapi makanya harus ada Ini ya Kayak voice memonya gitu Untuk ngingetin gitu Oke Nah terus akhirnya Setelah menemukan nada ini Siapa sih orang pertama Yang dihubungi sama Raisa Nih Yang selalu berkolaborasi musikal Gitu siapa Sepupu aku Namanya Honami Oke Jadi Dia bukan kolaborasi musikal Atau apapun sih Cuma Dia yang dari dulu tuh Yang selalu ngekonvince Pokoknya kata-kata dia tuh Selalu cantik banget Kalau kasih masukan ke aku gitu Jadi Kayak dia juga suka bikin Ini cowok cewek? Cewek Oke Terus abis itu dia kayak Pas pertama kali denger Dan waktu itu tuh Kita tuh kayak dalam posisi yang Mungkin mirip-mirip juga Sama-sama juga Lagi seneng-senengnya gitu Dan dia juga kayak Lagi ketemu orang Dan dia lagi suka segala macem Terus aku ngerasa Oh pas juga nih Kayaknya aku kasih lagu ini Ke dia kasih denger gitu Dan dia bilang Raisa lagunya cantik banget Blah-blah-blah Terus Aku yang tadinya tuh kayak Aduh Setengah-setengah hati gitu Mungkin kalau aku sendiri kan Ya maksudnya aku keluarin Apa yang aku bisa Tapi untuk decision-nya Kira-kira bagus atau enggak Tetap mungkin di kupingnya Orang lain Seperti apa Dan langsung pede dari situ Makanya kayak Oke fix Besok langsung aku pengen kasih Dan aku pengen rilis gitu Lagu ini Iya makanya tadi tuh Pas off air ya teman-teman Saya bilang Kalau lagu kita dipuji bagus gitu Kayaknya Semua lagu di dunia Ada unsur bagusnya gitu Ada unsur bagusnya Tapi kalau udah orang muji Terima kasih ya Lagu kamu indah Lagu kamu bagus sekali Wah beyond Beyond bagus sih Tapi jangan-jangan juga Pengen apa Bukan buat itu kan Tujuannya Lebih buat kita Ada hati yang hangat ya Ketika itu ya Dibilang itu kayak jadi Lebih semangat lagi gitu Kedepannya Emang tadinya Proyeksinya Emang lagu ini yang dirilis Atau tadinya bukan lagu ini Terus Karena omongan Honami Honami namanya Honami Akhirnya Ini lagu ini aja deh gitu Sebenernya Ada beberapa lagu yang Tadinya udah mau dirilis Duluan gitu Oke Jadi even pas aku present lagu ini kan Aku juga nyanyiin beberapa draft aku juga gitu kan Dan mereka sebenernya setuju yang hatunya dulu gitu Tapi gak tau kenapa Kayak Ini dulu deh Ini dulu deh Percaya yuk Bisa Terus abis itu yaudah Maksudnya alhamdulillah juga Orang-orang juga suka Punya komentar yang bagus Dan punya cerita masing-masing juga Dan aku juga jadi seneng kan Oke Terus Beberapa lagu yang tadinya Sebenernya udah dimix Mastering juga segala macem Akhirnya masih ditunda dulu gitu Dan karena beberapa hari ini tuh Aku bikin lagu tuh tiap hari Jadinya Oh sedang produktif ya Lagi produktif Oke Jadi akhirnya kayak yaudah Kita keluarin lagu yang ini dulu deh Karena Biasa kan lagu kan juga Momentum dan mood-moodan kita juga kan Kalau kita udah gak mood sama yang ini Mungkin Dan ternyata emang ada yang lebih bagus juga Why not gitu Untuk kita sendiri Jadi ya Mungkin itu sih Dan mungkin kalau Untuk next project ke depannya Ada rencana untuk release single sih aku Wow Abis lebaran Abis lebaran loh Abis lebaran tuh sebentar lagi loh Karena Iya lagi Time flies kan Time flies Kita sudah merencanakan Udah merencanakan Berarti lagu-lagu yang Tadinya modulis sebelum ini tuh Udah dimixing mastering Udah Udah ada Tapi ya Vokal aku deng Belum deng Vokal aku doang belum Maksudnya si lagunya Ini bagian udah bener-bener ada Cuma tinggal Ngisi aja yang proper Sama udah rilis Tapi Ntar udah udah deh Dan Temanya juga gak jauh beda Dari lagu kau rumahku ini Oke Jadi kita 2022 ini Akan menemukan Raisa yang lebih putih lah ya Lebih Sebenernya Kemarin tuh kayaknya Gloomy banget ya Nah terus ini nih teman Mara Kalau misalnya teman Mara Sudah lihat Apa video klipnya Kau rumahku Ini ada di channelnya Alpha Records Terus juga ada di Channelnya Raisa Anggiani juga Ada Yang mencuri perhatian Ada dalam kurung Ada Rai Ini ada apa nih Raisa ada Mengubah Identitas kah Atau apa Apa yang ingin disampaikan Pastikan ada alasan dong Kenapa Rai doang Karena kan sebelum-sebelumnya Gak pake Rai Ada apa Coba Ada apa ya Sebenernya Si Raisa Anggiani ini Menurut bundaku Dan menurut aku Sudah cukup Sudah cukup baik Maksudnya aku dari lahir Sudah kayak gini gitu kan Dan untuk Presentasiin nama ini ke orang Juga Kebanyakan orang tuh juga Kadang suka salah Salah tuker gitu Kayak tuker-tuker Mungkin sama Raisa Dan banyak juga kan Jadi mungkin sebagai ciri khas aja sih Sebenernya Bisa dipanggil Rai Tapi itu juga Sebenernya panggilan aku Sehari-hari juga gitu Bukan Oh Rai juga Jadi kayak Bukan yang harus kayak Ini kayak gini Biar beda Jadi ya Biar penginget aja gitu Kayak oh ada Rai Tapi tetep nama panggilan Tetep Rai Sanggiani gitu Oh jadi nama panggil Di rumah juga dipanggilnya Rai gitu Kakak sih Kalau di rumah Kalau temen-temen Panggilnya Rai Rai atau gak Sak Oh oke Iya-iya Jadi itu ya teman Mara ya Terjawab ya Terjawab Aduh teman Mara Jangan kemana-mana Ngobrolnya makin seru Karena kita akan tanya Gimana prosesnya Berapa lama rekamannya Jangan kemkem teman Mara 106,7 Mara FM Musik terpilih Sepanjang hari Iya dipisah harusnya Dipisah Apa tuh ya Tadi bicara apa ya Kita ini teman Mara Kita lagi Sosok jadi Linguistic police Si tahu banget Si tahu banget Si Apa namanya Si aware banget Si aware banget Sama semuanya Kita Sama semuanya Perfeksionis Nah perfeksionis Agnes mau Kalah detil lah Aduh Aduh kam rumahku nih teman Mara Sudah ada di playlist kita Cocok banget Tapi ya Ini ya Raisa semua lagu kamu tuh kan ada di playlist Emang kadang-kadang sore diputer Enak banget gitu Kalau siang-siang diputer tuh kayaknya Apa Nggak worse gitu Untuk orang-orang yang kepanasan Apa gitu ya Jadi emang buat yang Buat menyegarkan lah Nah Saran saya ya Ini mah saya saran aja nih ya Teman Mara Puter lagu Raisa Anggiani ini Apapun terlebih yang kau rumahku ini Sambil nyetel ini Raisa tau gak sih di Youtube tuh suka ada Raindrop voice Yang gitu-gitu Oh iya tau Dia ada background suaranya kan Aku suka tidur pake itu tau Iya kan Lebih chill Terus judulnya tuh suka Kurang dari 3 menit Anda akan terlalu Menurut gitu kan Iya bener-bener Aduh Raisa ini Video klipnya Dikerjakannya kapan Dan konsepnya dari Raisa juga Konsepnya dari aku juga Oke Seperti video-video sebelumnya saya Tapi Yang kali ini emang Lebih simple Much simple Daripada yang kemarin-kemarin Dan memang mepet banget Jadi kita pengerjaan Cuma satu harian aja deh Kalau gak salah Oke Jadi kita memang Memanfaatkan tempat-tempat yang Ada Dan Ya karena Konsepnya tuh kayak kita jalan-jalan aja Sebagai as a couple Sebenernya Jadi Lokasinya juga Ada di PIK Ada di Kota Tua Pokoknya yang Tempat-tempat yang mungkin Sering dijelajahi oleh para Pasangan ya Kayak gitu sih Dan Apalagi ya Aku punya timnya untuk Si video klip ini juga dikit aja sih Oke Kayak 5-6 orangan Tapi Sangat Berpengaruh Dan sangat Ya pokoknya berkontribusi penuh lah Atas ini Optimal lah ya Optimal Dan yaudah aku juga Ngedit juga Dan Kamu yang ngedit? Ya aku ngedit sama Kak Sarah Wih Gitu Jadi kita bareng-bareng Pokoknya semuanya sih kita pikirkan bersama-sama Gitu Wow Ya Tuh teman Mara Kurang apa lagi nih orang ini ya Aduh Banyak saya mas Sebenernya Nah ini Kalau konsepnya sendiri Kayaknya memang Lebih mengedepankan Keartistikannya ya Daripada misalnya Bercerita secara lugas Gitu soal ini Iya iya Emang klip-klip aja gitu Jadi belum ada cerita Dan sebenernya dari pertama kali Aku rilis video klip Gitu Dari lagu-lagu aku Aku gak pernah diceritanya Iya gak ada ceritanya Betul Iya kan Tapi pengen punya cita-cita Suatu hari ada cerita Tapi gak tau cerita apa gitu Mungkin nanti plot twist kali ya bisa Reh aku tuh Jadi kepikiran ini loh Apa mungkin gak sih Kayak rangkaian lagu kamu nih Dibikin short movie gitu Itu kan Iya menarik banget Aku gak tau itu nyambung atau tidak Tapi judulnya itu kan Sangat estetik lah Kalau kata anak sekarang mah Estetik Pengen-pengen Dibikin satu-satu Misalnya aku kamu yang lain Dibikin short movie-nya Kayak gimana Kau rumahku bisa Atau mungkin mereka semua punya Ini kesinambungannya Dalam satu Film ada semuanya Lagunya Iya betul Nah nanti saya kosongin jadwal Aduh Apa tuh Mau main Saya ditawarin deh emang Boleh deh pak Mungkin yang lewat gitu Boleh Jadi tukang es Tukang es doang Maha gak apa-apa saya emang Jangan Aduh Raisa Apalagi abis ini Setelah Setelah single ini Ada single Untuk Abis Lebaran Iya Oke Betul Terus abis itu Akan ada Apalagi album dong Udah lima tuh tinggal Pengennya kayak gitu EP lah EP minimal 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 EP Sebenernya pengennya kayak gitu juga Dan udah pernah discuss juga Tapi Maksudnya aku kan juga udah Sebenernya Kekumpul Lagu tuh udah ada gitu Tapi Untuk memutuskan Aku pengen EP Karena aku ngerasa kayak Kalau single itu kan masih Bener-bener dibahas secara eksklusif gitu kan Iya betul Per singlenya gitu Yang dimana orang Masih bisa fokus akan satu gitu Dan mungkin untuk sekarang Karena aku juga Masih merasa Aku pengen Mempresentasikan si Raisa Anggiani dulu Ke orang-orang Kayak ngasih tau Oh Raisa tuh kayak gini gitu Jadi Yaudah aku pengen ngasih tau dulu Kira-kira arah-arah lagu aku ini Seperti apa Mungkin nanti kalau misalnya Udah mateng Udah saatnya bisa jadi EP Atau jadi album Tapi itu udah pasti tujuan aku sih Wow Saya tuh soalnya kebayang gini Seorang Raisa Anggiani ini kan Judulnya kan Gak tertebak tuh Kau rumahku Aku kamu yang lain Itu salah satu yang saya suka tuh Aku kamu yang lain Untuk menggambarkan Kita di universe yang berbeda Itu kan Wah Saya tuh penasaran Gimana ya Nanti seorang Rai ini Memberi judul untuk album Ya pasti kata-kata yang tidak Tertebak lah Jangan gitu Nanti aku malah pusing dulu Dan berekspektasi ya teman-teman semua Tapi insya Allah Isinya bisa menenangkan kalian lah ya Amin Soalnya kalau lihat komen-komennya ya Teman-teman marah ya Katanya Adem banget suaranya Liriknya dalam banget Terus ada langsung jatuh hati Liriknya relate bagi saya Membuka hati Kalau hujanan kasih sayang Allah Tidak ada habisnya Setelah saya merasa sangat jatuh di dunia ini Berarti emang Se-universal itu ya Universal Artinya ya Thank you loh ya teman-teman Aku jadi Terharu gitu ya Ternyata kalian punya cerita sudah Dan yaudah itu kayak Masing-masing itu punya Apa ya Presentasi sendiri tentang lagu ini Dan ternyata gak cuma yang pengen aku sampaikan Kalian juga bisa Menangkap makna lain Yang juga sama positifnya Atau lebih Baik lagi gitu Semoga sih Impactnya juga baik ya Amin Mudah-mudahan berbuah baik juga Karena kan Kalau yang kayak gini kan Menghangatkan hati orang Mudah-mudahan jadi pahala Wah gitu Sekarang udah nilis lagu Tujuannya untuk mendapat pahala Iya dong Kan bikin hati orang ini kan Senang Berarti kalau lagu sedih tuh Berarti agaknya bikin orang sedih ya Kalau orangnya bisa ngambil pelajaran Kayaknya enggak ya Ini katanya ada dari Cecilia P. Ahyate Jangan khawatir masih ada aku Such a beautiful lyrics Dia bilang gitu Ya Right Termasuk yang suka bacain gini-gini gak sih? Suka Suka dibalesin? Suka di Baru di like-likein sih Tapi kalau dibalesin juga Kadang-kadang kayak Terima kasih banyak Segala macem Dan ini sebenernya Apapun yang kakak baca tadi Sebenernya sudah-sudah Aku baca gitu Dan emang Maksudnya semakin ke bawah Semakin wah Wah-wah-wah gitu Yang tadinya sebenernya Aku nyanyi pengen lagu Oh udah kelar Kayak yaudah selesai gitu Tapi pas baca Terus dengerin lagu lagi Kayak Kayak lebih Kok kayak lebih cantik gitu Kayak jadi Maksudnya seneng aja gitu Dalam hati Mereka yang hangat Aku juga dapet respon yang hangat Jadi sama-sama tenang gitu Hatinya enak banget gitu Ada yang jadi temen gak sih Ray? Dari mereka-mereka ini? Mereka yang suka lagu aku? Yes Ada yang jadi temenku Maksudnya dalam arti ketemu Dan jadi ya Contact as a friend saja Mungkin adminnya Rais aku ya Tapi sejujurnya dia juga Namanya Rosa Itu dia juga Namanya? Rosa Rosa oke Dipanggilnya Oca Terus dia tuh Juga yang kayak Pokoknya baik banget Dan aku juga ngerasa Maksudnya Di welcome juga as a friend Dan akhirnya Juga jadi suka Tukar-tukaran cerita Kabar segala macem Jadi Pernah ketemu? Pernah ketemu Karena dia suka yang kayak Tiba-tiba Maksudnya dateng mungkin Ke visit radio Terus abis itu kayak Mungkin ngasih gift atau apa Terus waktu ulang tahun Kita Aku kirimin bali Kayak aku ngasih apa Kayak gitu-gitu Lucu sih Oke Rosa ini orang Di sana? Di Jakarta? Di Jakarta Oke wah Saya juga mau sekalian bilang Terima kasih banyak ya Semoga bisa mengelola Raisaku dengan baik Aduh Aduh teman Mara Abis ini mumpung Suasananya gloomy-gloomy nih ya Teman Mara ya Sambil mengademkan diri nih Abis ini kita akan dengerin Raisa Anggiani A.K.E. Rai Akan membawakan Kau rumahku Versi akustik ya Jadi teman Mara Jangan kemana-mana Siapin hatinya dulu Ademin dulu Kalau perlu Cuci muka dulu Biar dengernya Sama ademnya dengan lagunya Dan suaranya Raisa Anggiani 106,7 Mara FM Musik terpilih Sepanjang hari Apa yang baru satu? Apa yang baru? Yang baru satu Yang baru satu Ini radio ke satu Oh radio pertama Iya loh Jadi harus bagus Harus perfect Hari ini Ini adalah radio pertama ya Untuk Raisa Anggiani Karena dia Tadi ada UTS Mudah-mudahan Sejauh tadi ngobrol Sudah agak meluluhkan Pusing-pusingnya UTS Besok UTS lagi Besok UTS lagi Tenang aja Mantap Mantap Pantas Karena ini ya Ngebut mau puasa Jadi Iya kali ya Jadi kayak Biar pusing-pusingnya Sebelum dulu Pas puasa Jangan pas kering Mikir lagi Udah Kering-kerontang Ketenggorokan Otak juga Kering-kerontang Aduh Lancar ya Masih ada berapa hari lagi Raisa UTS nya Dua hari lagi sih Sampai hari Jumat ya Lancar-lancar ya Mudah-mudahan Mendapat nilai terbaik Amin Setimpal dengan apa yang sudah Kamu usahakan Amin Amin Teman Mara Kau Rumahku Dan empat lagu Raisa Anggiani Lainnya Itu sudah ada di playlist kita Bolbang Bolpis Nah udah tau deh Bolbang Bolpis Boleh banget Boleh pisan Oh iya Boleh pisan Bolbang Bolpis Sudah bisa di request Udah ada masuk playlist kita Requestnya di 0811-244-1067 Atau DM aja EG kita di At Mara FM BDG Ini kalau disaranin Pokoknya semua lagu Raisa Anggiani Saya tuh jadi kepikiran Nanti saya ajuin lah Ke program director Gimana kalau kita Bikin program Apa namanya Program radio Galau Night Jadi lagu-lagu Raisa Anggiani Itu dilup aja Lima lagu itu dilup terus Sejam Oh gitu Ada gitu Boleh kalau ada Masa saya pengen dong Raisa coba disapa dulu nih Ini ada teman-teman Yang ada di IG Live Ada Taufik Underscore Suyandi Hai Taufik Sehat-sehat Terus ini ada Ada Igo nih Silahkan disapa Halo Igo Halo Igo Silahkan Kata Taufik ini Kebetulan temen Temen apa Temen saya Namanya tuh Gentong namanya Oh namanya Panggilannya Panggilannya Gentong Iya kok namanya sih Iya namanya Opik gitu Nihannya Gentong Pasti udah tau kan Kenapa dipanggil Gentong Kenapa tuh Iya kayak Gentong aja Nah katanya Hayu kita collab Katanya koploan tuh Raisa ngomong Dengerin koplo gak sih tuh Kadang dengerin Tapi buat lucu-lucu aja gitu Tapi kalau collab Mari kita lihat gitu ya Emang Emang Kak Gentong ini Bikin ini Bikin-bikin kayak gitu Dia memang koploan Dia anaknya koplo banget lah Bagus Bagus Eh ngomong-ngomong nih Ngomong gara-gara ada Gentong nih Ada gak sih yang Nge-koploin lagu kamu Ray udah ada pernah Udah ada yang pernah belum Kayaknya belum ada deh Oh iya gak Aku gak tau sih Aku gak pernah denger ya Kecuali emang belum Kecuali ada Tapi aku sebenernya pengen si kepo sih Kalau ada Mungkin kita bisa lucu-lucuan Pake si koplo itu Iya ya Aduh Ray terima kasih banyak ya Terima kasih banyak Sudah dateng Ya diantara Pusing-pusing UTSnya Mana sampai malam loh teman-mana Nanti Ray Saanggiani Masih ada beberapa jadwal radio Sampai jam 12 malam Diikutin aja di Apa Updateannya di Social medianya Yes Di Instagramnya Dia lagi dimana Lagi dimana gitu Barangkali mau Bawain sesuatu Biar agak-agak tenang sedikit ya Bawain rumah mungkin Karena kalau rumahku Saya Aduh Saya udah lah rumah saya Keluarga saya Nah Terlalu Sudah cukup Adit juga nih Udah Baik lah jadi sebagai teman yang Supersistem udah cukup Supersistem yang baik Ya itu juga rumah loh teman-teman Mara ya Iya betul Sudah banget Nah nih kata Gentong Boleh deh nanti saya dengerin lagunya Saya koploin sama grup dia Jadi dia punya grup Nama grupnya apa coba Tiga pemuda berbahaya Kenapa berbahaya? Karena emang berbahaya Kalau gak nyopet Mali Waduh Jangan dong Jangan diekspos ya Karena memang berbahaya lah Oh berbahaya Main koplonya tuh berbahaya sekali lah ya Berarti skillnya jago banget Aku tungguin nih Bener-bener ya Wah tuh Ditagih tuh Gentong Ditagih Antum ditagih ya Gentong Raya sehat-sehat ya Lancar-lancar Maka juga sehat-sehat selalu Terima kasih Pokoknya terima kasih banyak Lima single Lima kali kesini juga Nanti kalau ada yang lain Banyak lagi kesini Amin Kalau udah lancar semuanya Aman-aman semuanya Teman Mara Kita bikin showcase Raisa Anggiani disini Oke nih kayaknya ya Oke showcase lucu banget sih Katanya disini juga Sering ada live ya Iya itu di bawah Disini gitu ya Udah aku tungguin ya semoga Kedepannya pandemi udah kelar Amin Jadi kita bisa melakukan dengan lancar Amin Teman Mara Yang kalahnya pamit dulu Teman Mara jangan kemana-mana Ini kita mau Agak-agak ditenangkan sedikit hati dan perasaan Yang kalah pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dia Raisa Anggiani Kau rumahku Kau rumahku Kau rumahku Kau rumahku Kau rumahku Kau rumahku Kau rumahku